Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Keluarga Palem Pada video kali ini, kami akan membagikan informasi mengenai Rekomendasi tempat wisata yang ada di wilayah Belora Nah, di sini ada 5 tempat yang kami rekomendasikan Yang pertama, ada Watu Tempuran Indah Yang kedua, ada Kampung Bluron Yang ketiga, ada Water Splash Yang keempat, ada Wono Kedung Kupur Dan yang kelima, di sini ada wisata Goat Rawang Nah, ada apa saja di kelima tempat wisata tersebut Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar tempat wisata di wilayah Belora Rekomendasi wisata yang pertama, di sini ada Watu Tempuran Indah Sesuai dengan namanya, Watu Tempuran Indah ini berlokasi di daerah Tempuran, Kecamatan Belora, Bupatan Belora, Jawa Tengah Watu ini sering dijadikan sebagai tempat untuk latihan dayung para atlet nasional Belora Jadi, jika beruntung, Anda bisa menyaksikan para atlet tayung Belora berlatih di Watu ini Untuk lokasi Watu ini masih sangat asri Di sini, Anda bisa menikmati keinginan Watu dengan cara menaiki perahu Yang akan mengantarkan Anda berkeliling di sekitar Watu Tempuran Indah Selain itu, di sekitar atau di wilayah Wadu juga terdapat banyak tempat makan Yang menyajikan menu utama berupa ikan bakar Bagi Anda yang sedang berlibur di wilayah Belora Dan sedang mencari tempat yang memiliki pemandangan alam indah Dan juga lokasi makan yang lezat Maka Watu Tempuran ini merupakan pilihan yang sangat tepat Sayangnya, jalan untuk menuju ke lokasi ini saat ini cukup sempit Dan beberapa bagian sudah rusak Serta juga minim dengan pawat petunjuk Sehingga bagi Anda yang berencana untuk berkunjung ke Watu Tempuran Indah Bisa menggunakan petunjuk yang ada di GPS Untuk rekomendasi yang kedua Di sini ada wisata Kampung Beloron Kampung Beloron ini, lokasinya juga terletak di daerah Tempuran Kecamatan Flora, Kampung Badan Flora Lokasi wisata ini buka dari jam setengah 8 pagi hingga jam 5 sore Untuk tiket masuknya sebesar Rp15.000 per orang Tempat wisata ini menampilkan kolam renang Yang dilengkapi dengan berbagai wahana permainan air Dan juga berbagai jenis papan seluncuran Tempat wisata ini memang difokuskan untuk anak-anak Karena untuk ukuran kolamnya tidak terlalu dalam Untuk lokasinya sendiri tidak terlalu jauh dari Watu Tempuran Indah Di sini juga menyediakan berbagai menu makanan Untuk menu favorit yang paling banyak dijukai oleh para wisatawan Adalah menu ikan bakarnya Karena bumbunya dikenal sangat tezat Serta untuk kondisi ikannya juga masih sangat segar Lokasi wisata Kampung Beloran ini merupakan salah satu yang paling kami rekomendasikan Untuk Anda kunjungi ketika berkunjung ke wilayah Flora Karena tempat wisata ini fasilitasnya terbilang paling lengkap di daerah Flora Untuk bulan Maret 2021 Lokasi wisata Kampung Beloran ini sudah mulai beroperasi Tetapi tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Untuk rekomendasi yang ketiga Di sini ada Water Splash Water Splash ini berlokasi di daerah tempelan Kampung Beloran, Kabupaten Beloran Hampir sama seperti Kampung Beloran Di Water Splash ini juga menyediakan kolam renang Yang disertai dengan berbagai wahana permainan air Bedanya untuk Water Splash ini Lokasinya ada di tengah kota Sehingga sangat mudah dijangkau Bagiannya saat ini sedang berkunjung atau berliput di wilayah Flora Dan sedang mencari tempat wisata yang tidak terlalu jauh dari kota Maka Water Splash ini merupakan pilihan alternatif yang sangat tepat Apalagi lokasinya yang berada di depan di PRD Flora Sehingga Anda tidak perlu kebingungan saat akan berkunjung ke wisata Water Splash ini Untuk tiket masuknya juga sangat terjangkau sekali Di sini tiketnya hanya sebesar 10.000 rupiah Nah selain wahana permainan air atau kolam renang Di tempat ini juga disediakan Minizu Atau Pemintaan Kecil Yang menampilkan berbagai jenis hewan Seperti Kelinci, Musang, Burung Merpati, dan sebagainya Tempat wisata ini dulunya dikenal dengan nama Taman Sarbini Nah di tempat ini juga menyediakan tempat makan Salah satu menu yang paling favorit Dan paling banyak di sekolah para wisatawan adalah menu ikan bakarnya Untuk bulan Maret 2021 ini Lokasi wisata Water Splash sudah mulai beroperasi Tetapi tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Untuk rekomendasi wisata yang keempat Di sini ada warna wisata Ketung Bupur Warna wisata Ketung Bupur ini berlokasi di daerah Ledok, Sambong, Kabupaten Blora Di tempat wisata ini tersedia dua buah kolam renang Satu untuk dewasa dan satu kolam lagi untuk anak-anak Sesuai dengan namanya Warna wisata ini berlokasi di sekitaran hutan Untuk lokasinya sangat nyaman Karena dikelilingi oleh pepohonan yang sangat rindang Hanya saja untuk lokasinya jalannya memang tidak terlalu luas Sehingga bagi anda yang bawa kendaraan toro tempat ataupun mobil Ketika berkunjung ke tempat ini Harap berhati-hati Karena ketika berpapasan Salah satu harus mengalah Untuk airnya di sini menggunakan air langsung dari mata air pegunungan Sehingga sangat cernih Selain kolam renang Di warna wisata Ketung Kupur ini Juga menampilkan banyak wahana permainan lain Di antaranya ada kolam manjakan ikan Lalu ada area untuk bermain kendaraan ATV Serta dilengkapi juga dengan berbagai jenis wahana permainan lainnya Untuk rekomendasi wisata yang kelima Di sini ada Goa Terawang Goa Terawang ini berlokasi di daerah Ketungungu Daerah Totanan, Kabupaten Blora Goa Terawang ini berlokasi sekitar 32 km dari pusat kota Blora Selain dijadikan sebagai tempat wisata alam Goa Terawang ini juga sering dijadikan sebagai lokasi wisata budaya Karena Goa Terawang ini sudah dikenal sejak zaman Raja-Raja Jawa Dan sering dijadikan sebagai tempat bertapa Selain itu Goa Terawang ini juga menyimpan nilai sejarah Karena di tempat ini sering digunakan sebagai pertemuan Antara Bupati Pulora Semasa Erek Macok Konegoro Dengan para pejabat Belanda Untuk akses menuju ke lokasi ini sudah cukup mudah Karena kondisi jalanannya cukup lebar Serta sudah diperkeras dengan asfalat pun beton Untuk lokasi goanya sendiri luas dan panjang Tetapi tidak perlu khawatir karena goa ini tetap terang Karena di beberapa bagian ada lupang di pekan atap Sehingga sinar matahari tetap bisa masuk ke dalam goa Untuk tiket masuknya disini sangat terjangka sekali Hanya Rp7.000 per orang Disini juga sudah disediakan tangga beton yang ada di sepanjang jalur pengunjung Hanya saja disini agak sedikit berhati-hati Karena ketika musim hujan Biasanya kondisi tangga betonnya agak licin Dan sedikit tertutup lumpur Karena lokasinya ada di dalam hutan Disini ada beberapa monyet liar Tetapi biasanya monyet-monyet ini tidak begitu mengganggu para pengunjung Nah, untuk bulan Maret 2021 ini Selama masa pandemi Lokasi wisata Goa Trawang tetap beroperasi Tetapi tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Nah, kurang lebih itulah 5 rekomendasi tempat wisata yang ada di wilayah Flora Semoga video ini dapat tonat waat Dan memberikan gambaran Terutama bagi Anda yang saat ini Sedang berancana untuk berlibur atau berkunjung ke wilayah Flora Nah, untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video mengenai rekomendasi tempat wisata di wilayah mana Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Jangan lupa Klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda suka like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semula yang lancar Dan keluarga sehat selalu Terima kasih banyak selanjutnya video ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!